Hari ini aku mau bantuin emak nyari kayu bakar untuk masak, kata emak nyarinya di hutan, dan harus jalan kaki sekitar setengah jam. Ya ampun emak, mau masak aja susah banget ya. Tempatnya bener-bener susah nih. Emak bilang karena musim hujan sekarang jadi susah cari kayu bakar yang kering. Emak memang nyari kayu bakarnya bukan yang kecil-kecil, tetapi yang besar, sisa kayu jati yang sudah dipotong. Nah ketemu satu nih. Emak lagi berusaha ngambil kayu nih, jadi kita di hutan lagi ngambil kayu, biasanya emak ngambil kayunya disini. Dan ini kok yang diambil nih, harus naik-naik gini susah kan. Aduh, susah banget. Susah. Oh, kering. Ini gimana, Mak? Masin, masinnya. Sini aja ya. Terus ini di, gini? Iya, di pantuli. Ini di pantuli. Oh, ini? Inilah. Batang kayu yang masih tersimpan di tanah ini harus dicangkul untuk bisa mencabutnya. Tapi nggak gampang nih. Rantingnya juga susah buat dibacok-bacokin, diputusin. Apalagi ini kan nyiprat-nyiprat gitu kan, jadi agak klipan. Aduh, bener-bener berat nih kerjaan, Mak. Ini terpaksa Mak lakukan, karena Mak nggak mampak. Aku untuk membeli kayu-kayu bakar yang biasanya banyak dijual. Jangankan beli kayu. Untuk makan aja, Mak dan Yvonne hanya makan nasi jago. Tentu apa-apa? Tuh. Ma! 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 Tadi umulat, umulat, nempel di sini. Ini mungkin itu dari atas, Kak, ya? Eh beneran kan, Mak? Nggak, nggak. Aduh, gatel-gatel loh, soalnya. Akhirnya bisa juga nih kayunya dicabut. Akhirnya, akhirnya bisa juga loh ini. Buat Mak nih. Bawa ya, Mak ya. Ayo Mak, cari lagi ya. Di sini-sini dia nggak ya, Mak? Hmm. Mana? Kayu ini bisa nggak sih, Mak? Ini dapat. Ini bisa ya? Bisa. Semoga kayu yang satu ini nggak susah diambilnya. Ayo. Sampai banget jumpa. Hari pertama. Kayak gini. Lumet. Mak tiap hari juga kayak gini. Ya ampun. Aku aja sehari ini capek banget pagi Mak. Setiap hari ini hari kayu. Ini ya, Mak. Coba ya. Aduh. Akhirnya dapat juga satu lagi. Sampai gitu berat juga. Ini ya, mau nyari lagi Mak. Udah. 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 Jadi ini sama yang tadi aja udah. Sekarang abisin kita pulang. Ya. Kerajinan tanah liat yang aku dan emak buat kemarin harus dikeringkan dulu, baru selanjutnya dibakar. Nah, sekarang kami mau membakar hasil karya emak yang sudah kering sejak 4 hari lalu. Untuk membakar tanah liat ini, emak menggunakan sekam padi. Setelah semuanya tertutup rapi oleh sekam padi, selanjutnya dibakar. Kata emak membakarnya butuh waktu 4 hingga 6 jam. Sampai benar-benar matang atau keras. Hmm, lama juga ya. Ini asapnya bener-bener apa ya, sakit rasanya tenggorokanku. Jadi gak tau emak kok bisa kuat ya sama Eva mungkin dia kebiasaan. Jadi mending aku tunggu disitu aja ini juga gak bagus banget buat taruh sama pernafasan. Musim hujan begini, emak terpaksa membakar kendi-kendi ini di dalam rumah. Mau gak mau, emak dan Yvonne harus seringkali berjibaku dengan kumpulan asap hasil pembakaran kendinya. Satu-satunya benda peninggalan bakung yang gak bakal emak jual adalah sepeda. Terlalu banyak kenangan almarhum bahkung dengan sepeda ini. Bagi emak Marsi dan Yvonne, Bahkung adalah sosok suami dan kakek yang sangat kehatian dan penyayang bagi keluarganya. Sebisa mungkin, almarhum bahkung selalu ingin membahagiakan keluarganya. Hingga kini, setelah beberapa tahun suami emak meninggal dunia, belum pernah lagi emak datang ke makam embahkung karena letaknya yang jauh. Aku bisa merasakan kerinduan emak yang begitu besar terhadap embahku. Terima kasih telah menonton!